Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-63 Kabupaten Pasir, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir menggelar Parade Budaya. Kegiatan itu dimulai dari depan kantor Bupati Pasir dan finis di depan Arena MTHI pada Kamis 22 Desember 2022 kemarin. Dalam pelaksanaannya, Parade Budaya tersebut diikuti oleh berbagai etnis suku. Dan bagaimana kemeriahannya akan disampaikan oleh rekan Saifulah dari Tribun Kaltim. Silahkan rekan Saiful. Yang ikut menyaksikan antraksi Parade Budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Parade Budaya itu juga bertujuan untuk sebagai upaya pelestarian seni budaya maupun seni tradisi yang ada di Kabupaten Pasir. Dengan mengenalkan dan menanamkan seni budaya daerah kepada masyarakat dan mengapresiasi seni budaya khususnya seni tradisi yang ada di Kabupaten Pasir. Parade Budaya ini juga merupakan referensi dari kearifan lokal, yaitu budaya pasar dan suku-suku lainnya yang ada di Kabupaten Pasir. Untuk peserta, Parade Budaya itu terdiri dari pegiat seni yang diikuti sebanyak 32 peserta paguyuban, etnis nusantara, dan komunitas. Serta juga melibatkan 1.900 orang. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan dapat mempersatukan kebinimikaan sehingga masyarakat di Kabupaten merasa aman serta hidup dengan rukun. Ya, sekian Rekan Ariska. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!